Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala muridun jawaddin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Asyadu an la ilaha ilallah Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh la nabiya ba'dah Sobat kabar banden dimanapun anda berada Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua Sehingga kita hari ini Di minggu pertama bulan ramadhan ini Masih diberi kesehatan Diberi kenikmatan yang luar biasa Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentu saja Tentu saja nikmat ini patut kita syukuri Karena hanya dengan cara bersyukur itulah Kita bisa menunjukkan Bahwa kita adalah makhluk yang beriman Hadirin rahimahumullah Atau para pendengar dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa kita patut memuja dan muji kepada Allah Karena Atas kekuasaannya lah Kita Sampai pada ramadhan tahun ini Sampai hari ini Masih dalam keadaan sehat walafiat Atas segala kekuasaannya pula Kita Diberi kenikmatan yang luar biasa Kita juga patut memuji Karena atas rahmatnya Kita Diberikan Kenikmatan Beragama Islam Yang luar biasa Ajaran kebaikan Sampai kepada kita Karena itu Tidak henti-hentinya Kami mengajak Sobat kabar bantan dimanapun anda berada Untuk senantiasa memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin rahimahumullah Satu lagi hal yang membuat kita patut harus bersyukur pada Allah Karena kita Bisa Menjalani Ramadan 1444 Hijriah Dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat walafiat Jikapun diantara kita Ada yang kurang sehat Kita tetap wajib bersyukur Karena Ramadan ini Kita bisa meminta ampunan atas segala kesalahan Di Ramadan ini kita bisa Mendapatkan keberkahan Kelimpahan pahala Dan ampunan Tentunya dari segala dosa-dosa Hadirin rahimahumullah Satu hal yang menjadi pertanyaan kita sih sebenarnya Mengapa kita diwajibkan puasa selama sebulan penuh Selama bulan Ramadan Nah ini barangkali yang pada Kali ini Ingin saya sampaikan kepada kita semua Kepada seluruh kaum Muslim Seluruh manusia beriman Di dunia Sobat kabar Banten Dimanapun anda berada Satu hal yang Menarik Untuk kita bicarakan Mengapa Manusia harus Puasa Selama Satu bulan penuh Di bulan Ramadan Bapak ibu rahimahumullah Ilmu pengetahuan Telah menyadarkan kita bahwa Manusia itu tercipta dari dua elemen penting Yang pertama adalah jasad Yang kedua adalah Ruh Jasad dan ruh ini adalah saling mendominasi Saling tarik menarik Saling mempengaruhi Keduanya berbeda karakter Berbeda Keinginan Dan berbeda Kebiasaan Nah dua perbedaan ini Yang membuat kemudian manusia Terus tarik menarik Yang pertama adalah soal jasad 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 itu adalah elemen fisik Yang bisa diraba Yang bisa diindra Dia bekerja secara biologis Mengikuti hukum alam Bagaimana manusia itu Berproses seperti halnya Makhluk-makhluk yang lain Seperti halnya tumbuhan Seperti halnya buah-buahan Seperti halnya binatang Seperti halnya ikan Dan seluruh makhluk yang lain Punya mekanisme kerja Secara biologis Yang tumbuh Berkembang Lalu kemudian Akan rusak Atau mati Karena itu terhadap jasad Islam menyebut Manusia itu Fana Atau Akan mengalami Kerusakan Sebagaimana Allah Maksudkan dalam surat Al-Hijr Ayat ke-28 Yang bunyinya Seperti ini Audzubillahimmanasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Kurang lebih adalah Ingatlah Ketika Tuhanmu berfirman Kepada para malaikat Sesungguhnya Kata Allah Aku akan menciptakan manusia Dari tanah liat Yang kering Dan dari lumpur hitam Yang diberi bentuk Surat ini memberikan Tuntunan bagi kita semua Bahwa Manusia secara jasad Berasal dari tanah Tanah adalah bagi Tanah adalah materi pokok Dari materialistik Karena itu Jasad secara umum Dia memiliki kecenderungan Yang jasad dia Pemenuhannya Kebahagiaannya Adalah berdasarkan pada Pemenuhan Materi Jasad akan cenderung materialistik Dia akan tumbuh sehat Jika diberi makanan yang cukup Diberi giji yang cukup Secara materi Karena inilah jasad Jasad dari ujung rambut Sampai ke ujung kaki Inilah jasad kita Fisik kita Wujud kita Sebagai makhluk Sama halnya dengan Jasad binatang Jasad Makhluk-makhluk lain Tumbuh-tumbuhan Ikan dan sejenisnya Nah Di samping Jasad tadi Nah Dalam tubuh manusia Itu ada yang namanya Ruh Ada namanya Ruh Ruh ini Sangat istimewa Karena Tidak Diberikan pada Makhluk yang lain Di surat yang sama Di ayat berikutnya Allah Lalu menyebutkan Allah menyebutkan Dengan jelas Risu Maka Apabila aku telah Menyempurnakan Kejadiannya Maksudnya Jasadnya tadi Telah sempurna Dan Ditiupkan Kedalamnya Ruhku Kata Allah Maka tunduklah Kamu Kepadanya Dengan bersujud Dua ayat Ini Tentu penting Bagi kita Untuk dipahami Ayat pertama Bercerita tentang Pembentukan Jasad Ayat kedua Adalah Menyampaikan Tentang informasi Ruh Allah Yang ditiupkan Pada Tubuh Jasad manusia Nah Seperti halnya Ruh Karena Ruh ini Berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia punya Kecenderungan Yang Baik Kecenderungannya Suci Kecenderungannya Adalah Memperturutkan Apa yang Allah kahndaki Karena itu Kenapa Jasad dan tubuh ini Kemudian saling Bertentangan Kalau yang Jasad Dia cenderung Memperturutkan Materialistik Sementara Ruh ini Adalah Kecenderungannya Pada Non-materi Dua hal Yang bertentangan Inilah Yang kemudian Tarik-menarik Dan saling Mendominasi Karena itu Hadirin Rahimakumullah Jika kita Menyaksikan Ada orang Yang Kesehariannya Memperturutkan Jasadnya Dia Apa namanya Tamak Dia rakus Dia emosional Dia mudah Marah Dan Dan cenderung Tidak 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 Mau Disaingi Oleh Orang Lain Maka Sejatinya Dialah Orang Yang Tengah Memperturutkan Jasadnya Sebaliknya Jika kita Menyaksikan Ada Seseorang Yang Arif Bijaksana Mudah Memaafkan Tidak Mudah Menyalahkan Orang Lain Lalu Tunduk Patuh Pada Segala Hal Kebaikan Kebaikan Dialah Orang Yang Tengah Berada Dalam Kendali Penuh Ruhnya Oleh Karena Itu Hadirin Rahimah Sobat Kabar Banten Dimanapun Anda Berada Itulah Sejatinya Yang Tengah Terjadi Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Kadangkala Kita Dikendalikan Oleh Jasad Kita Untuk Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Jasad Dia Pada Kalah Yang Lain Kita Ada Keinginan Tunduk Patuh Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Pencipta Alam Semesta Pada Yang Maha Kuasa Karena Di saat Yang Sama Mungkin Ruh Kita Tengah Berpengaruh Nah Melalui Sobat Kabar Banten Yang Berbahagia Pada Kesempatkan Ini Saya Ingin Sampaikan Mengapa Puasa Itu Menjadi Suatu Kewajiban Bagi Kita Karena Allah Tengah Menginginkan Pada Kita Menekan Kecenderungan Jasad Agar Tampil Potensi Ruh Kita Kepermukaan Barang Siapa Yang Mampu Menekan Kecenderungan Jasad Lalu Bisa Menampilkan Kecenderungan Ruhaninya Dialah Yang Menjadi Pemenang Mengapa Kemudian Ramadhan Ramadhan Ini Menjadi Istimewa Karena Selama 30 Hari Selama Ibadah Bulan Ramadhan Kita Tidak Hanya Disuruh Sholat Kita Tidak Hanya Disuruh Berzikir Tetapi Kita Diharuskan Melakukan Puasa 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 Dalam Arti Menahan Lapar Menahan Asupan Asupan Materi Pada Tubuh Kita Agar Kita Memang Tidak Materialistik Kalau Sholat Berzikir Bersemedi Berapa Namanya Itu Bisa Dilakukan Diluar Bulan Ramadhan Tapi Puasa Yang Diwajibkan Full Selama Ramadhan Adalah Hanya Di Bulan Ramadhan Melarang Kita Untuk Makan Makan Berlebih Nah Inilah Bapak Ibu Yang Dirahmatilah Allah Subhanahu Atala Yang Saya Kira Yang Ingin Saya Sampaikan Terkait Dengan Hikmah Ramadhan Kali Ini Hikmah Ramadhan Kali Ini Adalah Bagaimana Kita Bisa Menampilkan Ruh Kita Bagaimana Kita Menampilkan Potensi Yang Potensi Untuk Berbuat Baik Karena Sebagian Ulama Menyatakan Bahwa Yang Akan Kembali Itu Kepadanya Inna Lillahi Wa Inna Ilai Roji Un Itu Adalah Ruh Sementara Jasad Dia Kembali Kepada Asal Semula Sebagai Materi Dia Kembali Menjadi Tanah Air Akan Kembali Menjadi Menyatu Dengan Air Dalam Tanah Ini Sementara Ruh Itulah Yang Akan Kembali Kepadanya Hadirin Terima Satu Hal Lagi Luar Biasanya Dari Perpaduan Antara Ruh Dan Jasad Itulah Yang Melahirkan Akal Ketika Jasad Tumbuh Dengan Baik Menyatu Dengan Ruh Maka Dia Akan Melahirkan Akal Yang Baik Akal Inilah Yang Menyebabkan Manusia Berbeda Dengan Makhluk Yang Lain Akal Inilah Yang Membuat Manusia Tidak Sama Dengan Makhluk Yang Lain Nah Kenapa Akal Ini Menjadi Istimewa Karena Manusia Ditiupkan Ruh Karena Ruh Itulah Yang Melahirkan Akal Karena Itu Mari Kita Jaga Fisik Kita Dengan Baik Lalu Mari Kita Munculkan Potensi Ruh Kita Dengan Baik Agar Kita Juga Tumbuh Menjadi Makhluk Yang Berakal Yang Baik Saya Kira Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Mohon Maaf Atas Segala Kekorangan Willahi Taufiq Wassalamualaikum Wr Wb